Kita kan sering ngobrol, kita sering berandai-andai gitu ya bahwa gimana caranya membayangkan akhir dari kapitalisme misalnya karena pertanyaan berikutnya adalah how gitu ya where should we start, dari mana kita mulai gitu nah saya kira mungkin ide yang ditanggalkan oleh Urban Living Lab ini adalah ketika kita ingin membuat perubahan Urban Living Lab ini adalah upaya pertama salah satu upaya pertama yang bisa dilakukan Halo, aku lagi di daerah Serpong hari ini aku lagi mau ikutan acara tentang seminar dan juga nanti ada workshop ya tentang Urban Transformations dan ini nanti kita akan bahas satu proyek tentang Urban Living Lab yang aku kira juga akhir-akhir ini udah mulai banyak ya kajian-kajian yang bahas tentang Urban Living Lab nah hari ini aku pengen share dikit apa itu Urban Living Lab gitu ya sependek yang aku pahami Urban Living Lab itu sebenarnya bentuknya itu mungkin kalau katanya sekesannya ada laboratorium kota gitu ya urban apa di perkotaan tapi sebenarnya mungkin bentuknya tidak harus secara fisik itu ada kantor lab laboratoriumnya tapi kalau dalam ilmu sosial itu lab itu terkait dengan area atau ruang untuk melakukan eksperimen gitu kan kalau dalam ilmu sains sebelum satu inovasi itu dites, diuji coba secara publik nah ini diuji coba dulu di lab nah begitu juga aku pahami dengan Urban Living Lab ini jadi ini kalau boleh bilang dalam ilmu sosial Urban Living Lab itu seperti forum sebenarnya forum untuk menguji coba inovasi teknologi, inovasi sosial gitu ya dan melihat dampak sosialnya seperti apa gitu tapi bedanya dengan uji kebijakan apa gitu misalnya nah yang saya pahami Urban Living Lab ini forum yang memang masih levelnya sangat terbatas gitu jadi mungkin hanya di yang biasanya ini akan dipimpin oleh kampus sih jadi ada di satu kampus gitu ya hari ini workshopnya nanti akan dilakukan di Monash University jadi Monash ini sebagai labnya, living labnya gitu nah di forum ini apa yang dibicarakan jadi misalnya ada inovasi biasanya Urban Living Lab ini adalah inovasi-inovasi yang mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah krisis iklim gitu ya krisis lingkungan misalnya isu tentang sampah gitu ya atau isu tentang energi yang terbarukan, green energy gitu ya jadi itu sebelum dicoba inovasinya dalam skala yang lebih luas misalnya skala nasional yang dicoba dulu di kampus ini dan yang terlibat siapa? yang terlibat itu dari berbagai macam grup ada dari kampus, ada dari pemangku kebijakan ada dari masyarakat yang terdampak gitu ya ada dari pihak swasta juga dan ini forum untuk melakukan dialog terus bedanya dengan dialog-dialog lain gitu ya dialog masyarakat, dialog publik itu apa? ya ini balik lagi karena ini sifatnya lab jadi nanti akan ada satu inisiatif atau satu inovasi yang akan diuji coba bareng-bareng nih sama orang-orang yang terlibat itu jadi kalau boleh dibilang itu yang sebenarnya kalau boleh secara sederhana ya walaupun memang definisi akademiknya tuh ada banyak sekali gitu tapi kalau mau referensi nanti ada satu buku mungkin linknya saya kasih di bawah juga judulnya Urban Living Labs dan kalau paper ada paper menarik dari Prof. Harriet Buckley gitu ya saya mengikuti proyeknya dia juga saya mengikuti apa namanya kajian-kajian dia tentang Urban Living Lab ini dan kenapa? karena Prof. Harriet Buckley ini gitu banyak membicarakan tentang bagaimana sih kita mengelola atau governing Urban Living Lab ini itu kenapa saya mengikuti apa namanya kajian-kajiannya beliau nah kalau hari ini saya dapat undangan dari Monash University karena mereka akan melakukan testing gitu ya seminar publik mengenai proyek-proyek di Urban Living Lab-nya mereka dan kebanyakan mungkin di daerah Banten ya jadi saya belum tahu nih apa aja proyek-proyeknya tapi kalau saya ada di judul-judulnya misalnya ada tentang restorasi sungai gitu ya ada tentang ekonomi sirkular juga yang dibahas nah itu nanti penasaran juga sih ingin belajar seperti apa mungkin setelah acara kalau ada waktu akan saya sampaikan juga nanti hasil workshopnya nah tapi mungkin untuk video ini ada dua hal yang ingin saya bagikan yang pertama apa sih konsep-konsep penting dari Urban Living Lab ini gitu ya kalau misalnya tadi kita bisa melihat Urban Living Lab ini sebagai laboratorium sosial tempat uji coba satu inovasi terus apa konsep-konsep pentingnya atau prinsip-prinsip pentingnya nah ngambil dari tulisannya Harriet Buckley ini ada beberapa yang saya kira saya sepakat ya yang pertama yang gak kalah penting itu adalah eksperimentasinya gitu nah mungkin kata eksperimen kalau misalnya kita bawa ke dalam konteks Indonesia itu masih konotasinya negatif gitu kesannya kok kita membuat manusia atau membuat satu daerah itu sebagai uji coba gitu kesannya mungkin seperti apa kalau misalnya dunia sains uji coba apa binatang dijadikan alat uji coba yang artinya masih ada resiko gagal dan suksesnya gitu ya tapi yang saya pahami prinsip eksperimentasi ini bukan sebagai itu saja ya bukan hanya terbatas pada uji coba yang dimana resiko kegagalannya lebih tinggi itu bukan tapi eksperimentasi ini justru kalau dalam ilmu sosial kita mencoba membedah apa sih yang dimaksud dengan sukses dan apa yang dimaksud dengan gagal itu gitu karena gini urban living lab ini sebuah inisiatif yang mencoba mendorong transisi menuju dunia yang lebih berkelanjutan menyelamatkan kita dari krisis iklim gitu kan tapi sebenarnya saat ini struktur situasi konteks sosial politik yang kita tinggali sekarang itu lebih banyak mendorong atau mendukung inisiatif-inisiatif yang sifatnya justru semakin memperparah krisis iklim contohnya misalnya ada banyak pembangunan ekonomi itu yang masih tergantung pada sumber energi yang tidak terbarukan seperti batu bara minyak bumi gitu ya nah sehingga kalau kita mau bikin inisiatif untuk menyelamatkan diri kita dari krisis iklim kita perlu punya imajinasi kita perlu membayangkan hal yang berbeda dari konteks itu gitu bisa gak kita membayangkan misalnya energi matahari gitu ya atau energi apa namanya angin gitu menjadi energi sumber energi paling dominan menggantikan minyak bumi dan batu bara misalnya bisa gak kita membayangkan itu nah cara kita untuk membayangkan itu kita perlu lepas dulu kita perlu mengambil jarak dulu dari realita yang kita punya sekarang gitu contohnya misalnya ketergantungan kita terhadap energi minyak bumi bisa kita lihat dari bagaimana kita masih menggunakan bensin gitu ya sebagai sumber energi utama dari kendaraan gitu kan atau sudah ada misalnya wacana untuk mengganti menjadi sumber energi listrik tapi lagi-lagi listrik itu juga tidak lepas dari sistem yang ekstraktif dalam membuat supply energinya gitu kan nah itu realita kita jadi kan untuk memikirkan gimana ya cara membuat sumber energi yang terbarukan yang tidak ekstraktif yang tidak eksploitatif nah kita perlu berpikir kreatif dan mengambil jarak dulu nah itulah gunanya dari urban living lab ini jadi yang saya pahami harusnya di urban living lab ini memberikan banyak ruang untuk punya imajinasi imajinasi yang terlepas dari realita kita sekarang gitu terus yang kedua selain eksperimentasi tadi membantu apa namanya kita untuk mengambil jarak terhadap realita kita yang kalau boleh bilang toksik gitu ya eksperimentasi ini juga menjadi kesempatan untuk ini apa namanya membuat prinsip atau mendorong prinsip yang kedua yaitu participation and inclusion gitu karena urban living lab ini secara konsep akan melibatkan banyak pihak ada pemerintah ada sektor swasta ada masyarakat yang terdampak ada saintis gitu ya jadi ada satu inovasi teknologi dibuat terus nanti mereka akan menguji coba ini kira-kira make sense gak realistis gak bisa diterapkan atau enggak nah disitu akan apa ya namanya di di uji di kritik oleh banyak orang dan nanti hasil dari kritiknya itu akan menjadi masukan dari inovasi yang dibuat nah itu itu prinsip yang kedua nah salah satu contoh dari urban living lab yang sering banget disebutkan gitu ya kalau dalam kajian-kajian itu misalnya ada di Copenhagen emang sih urban living lab ini masih banyak contoh-contohnya itu dari negara-negara Eropa gitu ya nah salah satunya itu di Copenhagen ini nanti teman-teman bisa langsung cek namanya Copenhagen Adaptation Living Labs gitu ya call dan di website-nya mereka mereka nyebutin beberapa contoh-contoh spesifik dari inovasi yang mereka lakukan misalnya Denmark ini kan termasuk dataran yang juga rendah gitu ya dan rentan eh lebih rendah daripada apa dan rentan mengalami ini apa namanya banjir gitu karena dia termasuk yang dataran rendah nah salah satu inovasinya adalah mereka membuat satu wilayah gitu ya mencoba melakukan perubahan di apa namanya city square-nya atau di daerah pusat kota gitu ya dimana tadinya daerah pusat kota ini apa namanya kalau boleh dibilang sangat rentan terhadap banjir nah yang dilakukan mereka bikin semacam apa inovasi aku gak begitu ngerti bahasa teknisnya ya tapi memasukkan air ke dalam tanah gitu dan mengubah wilayah atasnya itu menjadi taman kota dan ini salah satu contohnya jadi inovasinya itu dilakukan di satu wilayah terus nanti dilihat kalau misalnya berhasil maka akan diterapkan di wilayah-wilayah lainnya gitu nah poin yang terakhir terus biasanya setelah urban living lab ini apa kalau misalnya dia berhasil gimana gitu ya nah ada satu framework dalam sustainability transitions itu tentang strategic niche management salah satu kontributornya itu adalah promotor S3 saya yaitu Rob Raven gitu ya dan disitu diceritakan dalam strategic niche management ini nanti dari urban living lab kalau misalnya idenya sudah ada gitu ya inovasinya sudah diuji coba biasanya nanti akan hasilnya itu berupa master plan gitu ya berupa pilot project gitu dan dari master plan atau private project ini akan dibuat menjadi niche inisiatif jadi niche ini project yang yang kalau boleh dibilang project uji coba yang sudah ya mendapatkan kerjasama public dan private kerjasama dari pemerintah dan juga sektor swasta nah teorinya ada dua opsi biasanya dalam strategic niche management ini bagaimana dari niche ini bisa berkembang yang pertama itu disebut sebagai fit and conform gitu ya jadi misalnya dilihat oh program ini kalau boleh dibilang cocok nih untuk dikembangkan sesuai dengan konteksnya yang sekarang gitu ya jadi strukturnya atau misalnya sistem pemerintahannya atau misalnya infrastrukturnya itu gak perlu banyak perubah ini masih fitting jadi sehingga inisiatifnya bisa langsung kalau boleh dibilang conform mengikuti aja gitu project program yang sudah ada tapi opsi kedua itu disebut sebagai stretch and transform jadi misalnya kayak tadi contoh ada inisiatif untuk membuat energi terbarukan kendaraan gitu ya terus ternyata energi ini misalnya apa energi terbarukan ini akan stretching atau challenging energi fosil energi minyak bumi misalnya apa yang dilakukan apa yang akan terjadi nah ini akan mencoba untuk mengkawal dibilang itu mungkin menantang gitu ya atau stretching apa ya melebarkan gitu pemahaman kita mengenai regime bisa aja regime nya sekarang minyak bumi itu udah bukan dominan lagi tapi energi yang terbarukan itu yang menjadi energi yang lebih growing yang lebih populer gitu ya dan lama-lama urban apa niche ini atau urban living lab yang dijadikan project niche ini bisa mentransformasi sistem transportasi yang lebih sustainable misalnya nah itu dua opsinya nah ini saya kira yang apa ya menarik ketika saya mempelajari mengenai urban living lab ini karena kita kan sering ngobrol apa yang kita sering berandai-andai gitu ya bahwa gimana ya caranya membayangkan akhir dari kapitalisme misalnya karena kalau misalnya ngambil dari quote nya apa Robinson gitu ya it's easy to imagine the end of the world but it's not easy to imagine the end of kapitalisme gitu kan yang artinya sebenarnya ada semangat untuk mengubah gitu ya tata kelola ekonomi kita saat ini tapi pertanyaan berikutnya adalah how gitu ya where should we start dari mana kita mulai gitu nah saya kira mungkin ide yang ditanggalkan oleh urban living lab ini adalah ketika kita ingin membuat perubahan urban living lab ini adalah upaya pertama salah satu upaya pertama yang bisa dilakukan kira-kira begitu terima kasih semua yang udah dengerin sampai jumpa lagi selamat menikmati